Kepolisian sektor Balaraja, Kabupaten Tangerang, memusnahkan barang bukti 49 kg narkoba jenis ganja di halaman Mapolsek, Balaraja. Narkoba tersebut didapat dari hasil penangkapan 4 orang tersangka yang sedang bertransaksi di res area km 43, tol Jakarta Merak. Dalam pemusnahan tersebut, turut dihadiri pihak Kejaksaan Negeri Tiga Raksa, Pengadilan Negeri Tangerang, serta anggota TNI. Polisi menangkap 4 orang tersangka yang sedang bertransaksi di res area km 43, tol Jakarta Merak dan mengita barang bukti. Menurut Kapolsek Balaraja, AKP Awaludin Amin, sebanyak 50 kg ganja kering yang berhasil diamankan, tetapi hanya 49 kg yang dimusnahkan karena puslaform Mabes Polri membawa 1 kg untuk diperiksa. Tersangka dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 15 tahun atau seumur hidup. Polisi masih mengejar pelaku lain yang mengendalikan peredaran narkoba di wilayah Provinsi Banten. 40 bal yang kita musnahkan, 1, sorry, 49 bal. 1 karena diambil oleh puslaform untuk dihuji. Jadi ada 49 bal, sejumlah 49 kg lah, 49 kg yang kita musnahkan pada hari ini. Sudah diserahkan kejaksaannya? Kenapa? Sudah diserahkan proses... Ya, kita kan peretapannya, peretapannya kan untuk sudah, pertama sudah ada, tadi juga sudah ada perwakilan dari kejaksaan. Ya, kita untuk laksanakan pengusahaannya, peretapannya adalah dipolsek. Untuk kelanjutan proses hukum dari tempat tersangka sendiri, bagaimana? Apakah ada perkembangan? Ya, tetap kita adakan pengembangan, kita sudah tahu, kita sudah dapatkan pengandalinya kemarin, kita tinggal tahu siapa lagi yang ada di mana, yang mengirimkan barangnya. Ya, mengirimkan barangnya maupun yang menerima barangnya di, sewaktu di mana, perjalanan kemudian, antarkan itu. Nah, ini ya. Terima kasih telah menonton!